Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Buhaba sedara Kembali lagi dalam berita Aceh bersama saya Resti Amelia Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk anda Berikut pilihan utama kami pada pagi hari ini Intro Kasus penyakit mulut dan kuku ternak di Biren masih merebak Sehingga dikhawatirkan mengganggu stok hewan kurban Intro Keharuan mewarnai pelepasan calon haji asal Aceh Utara Saat akan berangkat menuju asrama haji embarkasi Banda Aceh Senin Malam Untuk menjangkau vaksinasi ke pelosok Kendaraan Dinas Polsek Syam Talira Bayu disulap menjadi kendaraan vaksinasi bergerak Intro Kasus penyakit mulut dan kuku PMK ternak di Kabupaten Biren semakin meluas Hingga kini 1.690 ekor sapi dan kerbau terinfeksi PMK yang dapat berpengaruh pada stok hewan kurban Data terbaru dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Disnak Kesuan Biren sudah 1.624 ekor sapi dan 66 ekor kerbau terinfeksi penyakit PMK Petugas khawatir peternak tetap menjual hewan kurban saat idul adha yang bisa membahayakan Disnak Kesuan setempat masih terus mendata ternak terpapar PMK untuk ditangani Ternak terpapar PMK akan disuntik agar tidak terus meluas dan mendatangkan kerugian yang lebih besar Kadisnak Kesehatan Hewan Liza Rozana mengatakan Dari 1.690 ekor ternak yang terinfeksi PMK, 500 ekor telah sembuh Pengobatan ternak penyemprotan cairan desinfektan ke kandang ternak warga mendorong penyembuhan makin cepat Akibat kasus PMK yang meluas, warga diimbau memeriksa kesehatan hewan Sebelum menyembelih menjadi hewan kurban Petugas juga meminta warga melapor jika terjadi gejala PMK ternaknya agar segera dikarantina dan diobati Tim Liputan melaporkan dari Biren Ratusan calon haji, calhac asal 5 kabupaten kota di Aceh Selasa pagi mulai masuk asrama haji emberkasi Banda Aceh Para tamu Allah ini akan mendapat bimbingan dan sejumlah pemeriksaan sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi Rabu Dinihari Sebanyak 393 calhac asal Pidijaya, kota Banda Aceh, kota Sabang, Aceh Besar, dan Aceh Utara Berkumpul di dalam ruang arafah asrama haji emberkasi Banda Aceh selasa pagi Mereka menempati kursi sesuai tempat duduk di pesawat sambil mendengar penjelasan panitia Para calhac ini merupakan kloter satu emberkasi Banda Aceh yang sudah dua kali musim haji tertunda lantaran COVID-19 Dengan keberangkatan ini para calhac terharu dan sulit diungkap dengan kata-kata Salah satunya Muhammad Nazarullah asal Aceh Besar Alhamdulillah banget, jadi mungkin tidak bisa kita mengungkapkan atau tidak bisa kita dengan kata-kata Jadi habislah istilahnya perasaan kita Mudah-mudahan Allah mengizinkan kami sekeluarga bisa melaksanakan ibadah haji Sehat dan bisa mendapat haji Ungkapan yang sama disampaikan Puja Khairunisa yang berangkat bersama ayah dan ibunya Khairunisa yang masih berusia 19 tahun, salah satu calhac termuda kloter satu emberkasi Banda Aceh Karena memang tidak terbayangkan Berapa tahun setoran sama ayah kemarin? 11 tahun 11 tahun 11 tahun, berarti ketika umur? Ensen 12 tahun 12 tahun 11 tahun Sementara itu kakan Wil Kemenak Aceh, Iqbal Muhammad menyatakan Loter satu emberkasi Banda Aceh berangkat Rabu Dinihari menuju Madinah Seluruh calhac diharapkan dapat berangkat ke Tanah Suci karena hasil uji usap seluruhnya negatif COVID-19 Jumlah calhac tahun 2022 hanya 1.998 orang Mereka mereka terkait berangkat berangkat keemberkasi ke berangkat dengan murah putih nasibat ke dalam hal sehingga Mereka tergabung dalam lima kloter embarkasi Banda Aceh dan beberapa jemaah bergabung dengan embarkasi Medan Muhtaruddin Yaakob melaporkan dari Banda Aceh Keharuan mewarnai keberangkatan 57 calon haji asal Aceh Utara Senin malam ke Embarkasi Banda Aceh. Kelepasan puluhan calhach kloter 1 berlangsung di Masjid Bujang Salim, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Suasana bukan saja karena beberapa saat mereka berpisah dengan keluarga, namun lebih dari setengah calhach asal Aceh Utara gagal berangkat lantaran ketentuan faktor usia. Dari 564 yang terdaftar tahun ini, hanya 267 calhach yang dapat diberangkatkan. Mereka tergabung di beberapa kloter bersama calhach asal kabupaten dan kota lainnya di Aceh. Maurina Ningsih, seorang calhach terharu akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci tertunda selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Maurina Ningsih berangkat ke Tanah Suci bersama suami setelah menunggu giliran selama 12 tahun. Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Utara, Mayusri menyebutkan, calon haji asal Aceh Utara tersebar dalam 3 kloter. Mereka akan bertolak ke Arab Saudi mulai tanggal 15 hingga 18 Juni 2022 mendatang. Untuk Aceh Utara, kita punya jamaah 267 jamaah yang terbagi dalam 3 kloter. Untuk malam ini, kloter pertama dengan jumlah jamaah kita 57. Untuk kloter 3, kita ada 2 jamaah yang akan berangkat di kloter 3, selebihnya berangkat di kloter 4 dengan jumlah 208 jamaah. Puluhan calhac asal Aceh Utara ini bergabung dengan calhac asal Pidijaya, kota Banda Aceh, Aceh Besar, dan kota Sabang. Para tamu Allah ini tergabung dalam kloter 1 embarkasi Banda Aceh yang berangkat Rabu Dinihari. Diharapkan agar para calhac untuk tetap menjaga kesehatan karena diprediksi suhu panas di Arab Saudi mencapai 42 derajat. Tim meliputan melaporkan dari Aceh Utara. 57 calon haji asal Kabupaten Aceh dilepas menuju asrama haji embarkasi Banda Aceh, Senin sore. Para tamu Allah ini akan masuk asrama haji untuk mempersiapkan keberangkatan ke Tanah Suci 16 Juni besok. Kelepasan calh haji dilepas melalui prosesi adat pesijuk oleh Bupati Aceh Tenggara Raidin Pinem. Sejumlah keluarga pun mengantar keberangkatan calh haji dari Aceh Tenggara menuju ibu kota Serambi Mekah. Perombongan calhac berangkat menuju Banda Aceh melalui Aceh Tengah menggunakan angkutan darat. Wakil Bupati Aceh Tenggara, Bukhari mengatakan calh haji ini tergabung dalam kloter 2 yang dijadwalkan akan terbang melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh menuju Madinah. Sementara itu Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia di PHI Aceh Tenggara, Salim Fakhri berharap calh haji dalam keadaan sehat serta dapat menunaikan seluruh rukun haji. Kita mengucapkan selamat jalan kepada kami-tama Allah yang akan menunaikan kepada haji. Dan insya Allah beberapa hari ke depan dari Bandar Aceh, Mbak Kasi Aceh menuju ke muka. Calh haji asal Aceh Tenggara tahun ini sebanyak 117 orang sebagian diantaranya gagal berangkat lantaran pembatasan usia sisanya sakit. Simuliputan melaporkan dari Aceh Tenggara. Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menyajikan tiga berita utama pada pagi hari ini. Kasus penyakit mulut dan kuku ternak di Biren masih merebak sehingga dikhawatirkan mengganggu stok hewan kurban. Keharuan mewarnai pelepasan calon haji asal Aceh Utara saat akan berangkat menuju asrama haji Embarkasi Banda Aceh Senin malam. Untuk menjangkau vaksinasi ke pelosok, kendaraan dinas Polsek Syam Talirabayu disulap menjadi kendaraan vaksinasi bergerak. Tumpukan sejumlah limbah medis infeksius ditemukan di tempat pembuangan sampah TPS Desa Pasirasian, kecamatan Pasiraja, Kabupaten Aceh Selatan. Limbah medis yang sangat berbahaya berserakan di sejumlah sudut, bahkan sebagian masih terbungkus rapi. Limbah sampah ini ditemukan saat tim pansus DPRK Aceh Selatan berkunjung ke TPS. Mereka kaget mendapati tumpukan limbah medis. Limbah medis merupakan botol infus, perban yang telah terpakai. Bungkus jarum suntik, kemasan obat yang berserakan di lokasi. Ketua pansus DPRK Aceh Selatan, Hadi Surya menilai pembuangan limbah medis ke TPS umum menyalahi aturan. Ia meminta polisi mengusut pembuang limbah medis ke TPS. B3 berbahaya dan beracun, dilolos di TPA ini. Yang seharusnya mereka yang tiap hari di sini itu lebih-lebih paham sebenarnya. Maka saya pikir ini perlu kita tidak lanjuti terkait dengan temuan hari ini, yang yang B3 ini saya pikir ini sangat serius kita fokus ke temuan tersebut, karena ini akan ada multi efeknya dari lintas sektor, juga termasuk dinas kesehatan, rumah sakit, kenapa ada kerjasama, semacam, ini kita walau-walau bisa wakil. Sementara pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Selatan berkilah belum mengetahui temuan limbah medis di TPS. Tapi ini kenapa bisa lolos? Kami tidak tahu, karena di rumah sakit sudah kami tempatkan kontainer. Jadi pihak rumah sakit memasukkan ke dalam kontainer. Jadi kami tinggal mengangkat kalau sudah penuh. Mungkin di dalam kontainer itu terdapat beberapa limbah B3 itu, kami tidak tahu mungkin. Limbah medis bercampur dengan sampah organik dan anorganik di TPS tersebut. Ratusan ton sampah menggunung dan menimbulkan aroma busuk dan menyengat. Bahkan tumpukan sampah terkesan tidak ditangani secara serius dari pemerintah setempat. Hingga kini belum ada diketahui asal-usul limbah medis dari pihak rumah sakit atau klinik kesehatan lainnya. Aidil Firman Syah melaporkan dari Aceh Selatan. Kasus COVID-19 yang meredah tidak serta membuat babin kamtip Mas Polsek Syam Talirabayu, Aceh Utara, Aceh istirahat. Mereka malah gencar menggelar vaksinasi ke rumah penduduk untuk menjangkau warga yang belum divaksin. Sepeda motor dinas Polsek Syam Talirabayu yang telah dirancang khusus sebagai sarana kegiatan vaksinasi, Britka Heri menggandeng tenaga kesehatan puskesma setempat mendatangi rumah warga untuk vaksinasi. Langkah tersebut ditempuh guna memastikan pencapaian target vaksinasi merata hingga ke pelosok desa. Warga yang tidak terjangkau petugas didatangi motor vaksinasi ke rumahnya. Dengan menggandeng tenaga kesehatan dari puskesma Syam Talirabayu, Britka Heri menyasar satu per satu rumah warga yang ingin menjalani vaksinasi COVID-19, terutama warga di kawasan pelosok yang terkendala akses menuju fasilitas kesehatan. Kapolsek Syam Talirabayu Ibtu Lilisma Suriani menyatakan, vaksinasi bersepeda motor ini dilakukan untuk memastikan capaian vaksinasi merata hingga ke pelosok desa. Akses ya ataupun akses yang transportasi yang tidak bisa dilalui oleh roda 4. Jadi yang ini kita gunakan untuk rumah masyarakat yang di pedalaman yang hanya dilalui oleh roda 2. Sehingga inilah timbul inovasi kita karena banyak masyarakat saat ini yang tidak ada waktu ataupun mungkin keterbatasan kendaraan untuk pergi ke puskesmas ataupun ke kantor gecik yang dia sering kita adakan. Sehingga kita sekarang ini kegiatannya kita lakukan untuk door-to-door ataupun jemput bola. Vaksinasi sistem jemput bola akan rutin dilaksanakan dengan harapan capaian vaksinasi meningkat, apalagi vaksinasi di Aceh Utara masih rendah. Meski vaksinasi dari rumah ke rumah, peserta wajib mendaftarkan diri. Mereka juga wajib diperiksa kesehatan sebagai syarat bisa menjalani vaksinasi COVID-19. Warga yang divaksin mendapat bantuan sembako guna menarik minat warga lainnya. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara. Keindahan alam Nusantara seakan tak ada habisnya. Pesona bawah laut Pulau Rubiah, Sabang merupakan salah satu daya tarik wisatawan datang ke Indonesia. Bagi Anda yang sedang berlibur di Sabang, kurang lengkap jika belum menikmati keindahan alam bawah laut Pulau Rubiah. Beragam ikan dan terumbu karang bisa dijumpai di perairan pulau kecil ini. Namun, untuk menikmati beragam ikan hias, pengunjung harus berani snorkeling atau diving alias menyelam. Namun, kita perlu menyewa peralatan snorkeling atau menyelam sebelum menyeberang. Tarifnya masih terjangkau atau hanya Rp40.000 per buah. Untuk menikmati alam bawah laut Pulau Rubiah, pengunjung harus menyeberang dengan perahu motor dengan biaya Rp200.000 per rombongan. Tidak sampai 10 menit, kita sudah bisa berlabuh di dermaga mini Pulau Rubiah. Pengunjung langsung bisa turun menuju lokasi snorkeling atau menyelam. Namun, sebelum turun ke laut, ada baiknya membeli umpan ikan agar biota laut mendekat menghampiri Anda. Laut lepas kebiruan berbatasan langsung dengan selat melaka, berpadu dengan pasir yang putih. Belum lagi perbukitan yang hijau menjulang. Rahu kecil yang lalu-lalang menambah nuansa dan suasana lebih eksotis. Keren banget. Airnya jernih, terus pasirnya juga putih. Sudah gitu, saat kita kasih makan ikan-ikan itu ikannya bagus-bagus, cakep deh pokoknya. Jika Anda ingin mencoba sensasi snorkeling dan menyelam, Pulau Rubiah merupakan pilihan yang tepat. Lokasinya hanya 40 menit menumpang kendaraan bermotor dari pusat kota Sabang ke pantai Ibo. Untuk menuju ke Pulau Rubiah, Anda harus menyeberang selama 10 hingga 15 menit dengan perahu motor dari Dermaga Tepinlayu, Desa Iboi, Kecamatan Sukamakmor. Ketika telah sampai di alam bawah laut Pulau Rubiah, dijamin Anda enggan kembali jika tidak ada yang mendesak. Tunggu apa lagi? Tim Liputan melaporkan dari Sabang Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Restia Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!